Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Tunjukkan padaku, katanya kau sudah menguasai Jangan sampai nasibmu lebih mengenaskan daripada kemarin Kameswara tampak serius Tidak banyak bicara lagi, dia segera memperagakan jurus pedang pembelah langit tingkat dasar mulai dari level pertama Gerakan Kameswara tampak luwes, tegas dan sempurna Membuat mau tak mau Sakayuni terkagum-kagum, tapi masih tetap heran Dari mana dia bisa menguasai jurus ini? Di dunia persilatan ini hanya aku yang pertama memiliki dan diturunkan langsung dari Dewa Soparta Sebenarnya siapa dia? Benarkah datang dari masa depan? Sakayuni semakin terperanjat saat menyaksikan Kameswara menunjukkan jurus itu sampai level 9 Bahkan dilanjutkan ke tingkat menengah, gila Jangan-jangan dia Dewa juga Dulu Kameswara disebut utusan Dewa di alam siluman Sekarang titisan Dewa Bahkan Sakayuni menyangka Dewa juga Cukup teriak Sakayuni ketika Kameswara sampai di level 7 tingkat menengah Kameswara langsung menurut dan berdiri tegap menunggu perintah selanjutnya Mungkin seperti ini rasanya kalau dia digembleng dalam sebuah perguruan Sebab kesaktian yang dia miliki ibaratnya didapat secara instan Tidak sengaja menemukan kitab Aksara Sakti Dari situ dia bisa menguasai ilmu lainnya dengan mudah Sekarang aku akan mencobanya Jangan tanggung-tanggung keluarkan semua kemampuanmu Belum selesai ucapan Sakayuni Gadis itu sudah berkelebat Di tangannya tau-tau sudah tergenggam sebatang ranting Dia menggunakan ranting tersebut seperti pedang mengayun menyerang Kameswara Kali ini Kameswara sudah siap Seperti kemarin sang guru langsung mengeluarkan tenaga dalam besar Maka dia juga tidak ragu untuk mengimbangi Merasakan hawa sakti yang begitu kuat memancar dari tubuh gurunya Kameswara langsung menggunakan jurus pedang pembelah langit tingkat tinggi dari level pertama Beberapa saat kemudian murid dan guru ini terlibat dalam pertarungan sengit Sikap menyerang yang dilakukan Sakayuni membuat Kameswara bertindak serius Kameswara ingin membuktikan bahwa ucapannya bukan bualan belaka Dalam satu kesempatan akhirnya Kameswara bisa mendapatkan sepotong ranting juga Dengan begitu dia bisa mengimbangi serangan gurunya Hanya saja ranting ini tidak berisi jiwa pedang Tapi tenaga dalam biasa yang berpadu dengan kekuatan dari kitab Aksara Sakti Kali ini lawan Kameswara benar-benar lebih tangguh dari sebelumnya Dia harus mengeluarkan tenaga lebih tidak biasanya sampai mengucur keringat deras Anehnya Sakayuni tampak tidak sedikitpun wajahnya basah oleh keringat Tetap bersih, cantik, anggun, rambutnya berkibar karena gerakan yang lincah Sorot mata tajam dan dingin seakan benar-benar ingin membunuh Kameswara Pedang rantingnya berkelebat cepat mencari sasaran Kameswara berusaha lebih tenang Mau tak mau dia juga menggunakan kesaktian dari kitab Aksara Sakti Untuk membaca jurus lawan meskipun sama Dia yang sudah sempurna menguasai jurus pedang pembelah langit Ternyata ada yang lebih sempurna lagi Jurus ini jadi terlihat indah diperagakan oleh wanita cantik Di awal, Kameswara sedikit kewalahan karena gerakan gurunya yang lebih cepat Lama-kelamaan dia mulai mengimbangi lagi Kedua orang ini menggunakan jurus yang sama dalam pertarungan Jika Sakayuni terus-menerus mengirimkan serangan Maka Kameswara bertahan dan membalas serangan Semakin lama gerakan kedua orang ini seperti bukan lagi sedang bertarung Gerakan jurus yang saling menyambut seolah berubah menjadi sebuah tarian yang indah Setiap serangan tidak lagi tampak ganas mengancam nyawa Tapi lembut sedikit gemulai Kameswara yang baru tahu jurus dasyat ini bisa begini Menikmatinya seperti sedang menari Sekarang tidak lagi mengerahkan tenaga besar karena sudah seimbang Peluh di dahi pun menghilang di terpa angin Tubuh Kameswara terasa sejuk karena setiap gerakan menghasilkan angin lembut membelai tubuh Mendapati hal ini, senyum Kameswara mengembang Namun, sang guru tetap dingin Sejak awal belum pernah sama sekali melihat gurunya tersenyum Akan tetapi Kameswara tidak akan mencoba apalagi memaksa gurunya tersenyum Dia akan menerima apapun sikap Sakayuni, dia akan menjadi murid yang baik Entah disengaja atau tidak pertarungan serunan indah ini diakhiri dengan kedua telapak tangan masing-masing beradu pelan Dan saling menempel Saat itu mereka sedang melayang di udara Lalu mendarat pelan sambil berputar Pada saat itulah dua manusia berbeda jenis ini saling pandang dengan tatapan lembut Gerakan mendarat jadi terasa lama bagaikan melambat Tanah di bawah terasa jadi jauh Bagi Kameswara tentu saja berbunga-bunga melihat wajah gurunya yang tidak lagi ketus Walaupun tidak ada senyum, tapi tampak lembut menyejukkan Sementara Sakayuni juga sebenarnya sedang mengagumi sosok Kameswara yang gagah kalau diperhatikan lebih jelas Sosok pemuda yang menjadi impian para wanita gagah, tampan, bentuk tubuh yang memikat Tampak perkasa, kesannya nyaman kalau berada dalam pelukannya Sakayuni seperti lulu hatinya, sikapnya menjadi lembut Bahkan ketika mereka sudah mendarat, telapak tangan mereka masih saling menempel Beberapa saat juga masih saling menatap dengan lembut Kameswara tidak pernah seperti ini Sebelumnya setiap dia memandang wanita selalu dengan nafsu Tiba-tiba Sakayuni seolah tersadarkan Dia langsung menarik tangannya lalu dilipat ke belakang Namun, dia tetap berdiri di sana dengan sikap lembut Tidak lagi galak dan ketus, kau sudah layak menerima penitisan dewa Kata Sakayuni, tapi aku ingin tahu dari mana kau dapatkan jurus ini Sebab di sini akulah yang pertama mewarisi jurus ini Kameswara tidak segera menjawab, karena kalau dia jelaskan, maka akan dianggap gila lagi Bagaimana cara menjelaskannya, kalau tidak mau mengatakan, tidak apa-apa Sekarang kau pergi ke puncak menemui dewa Soparta untuk menerima titisan Kata Sakayuni Tiba-tiba Kameswara merasakan debaran yang keras dalam dadanya Seperti ada sesuatu yang menghentak dan terasa mengiris hati Wajah Kameswara menunjukkan raut murung, sedih, tatapannya jadi tampak sayu Ada rasa berat dalam hati, apakah dia benar-benar jatuh cinta kepada gurunya Kau kenapa, bukankah seharusnya gembira karena lulus dan siap menjadi titisan dewa Tanya Sakayuni Apakah kita bisa bertemu lagi nanti setelah aku menjadi titisan dewa Sakayuni kerutkan kening Melihat raut wajah Kameswara, timbul rasa kasihan dalam hatinya Saat ini Kameswara seperti anak kecil yang tidak mau ditinggal ibunya Memangnya kenapa, Sakayuni sunggingkan senyum Senyum yang dinantikan sejak awal bertemu Senyum manis bagaikan tiada bandingannya Kameswara terperangah sampai mulutnya menganga melihat senyum yang menghanyutkan itu Bolehkah aku mengungkapkan isi hatiku Entah yang merasuki Kameswara sehingga bisa keluar ucapan seperti tadi Sakayuni menutup senyumnya Dia memperhatikan Kameswara dari atas ke bawah Kenapa jadi tampak tolol begini Dia ingin tertawa tapi merasa kasihan Apa yang ingin kau katakan, Guru? Aku, aku jatuh cinta kepada Guru Sepasang mata si Guru cantik mendelik besar Wajahnya bersemu merah Antara malu tapi juga marah Otakmu memang sudah miring Sinting sudah sana cepat pergi Semoga setelah menjadi titisan dewa Otakmu jadi waras lagi, Guru Aku mengatakannya sungguh-sungguh dari dalam hati Aku mencintaimu Guru Gelok, Edan, Sinting Suara Sakayuni semakin keras Sikapnya kembali seperti semula Ketus dan galak Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran Si cantik balikan badan lalu meninggalkan Kameswara Dia masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu dengan kasar Sementara Kameswara masih mematung di tempatnya Beberapa saat masih menahan perasaannya Sampai akhirnya dia beranjak meninggalkan tempat itu menuju puncak gunung Di dalam rumah sebenarnya Sakayuni mengawasi Kameswara Sampai sosok pemuda itu menghilang di balik pepohonan Si cantik ini menghela nafas beberapa kali Mengatur perasaannya yang bergolak di dalam dadanya Kau dan aku adalah murid dan guru Tidak boleh terlibat dalam jalinan cinta layaknya perasaan antara lelaki dan wanita Itu sangat terlarang walaupun aku juga memiliki rasa yang sama Ucapnya pelan dengan mata berkaca-kaca Tadinya Sakayuni mengira orang yang akan menjadi muridnya adalah anak kecil yang masih berumur 7 atau 10 tahun Dia akan menggembelengnya selama 5 atau 6 tahun sampai siap menjadi titisan dewa Ternyata yang datang seorang pemuda gagah dan tampan yang memikat setiap hati wanita Dia sengaja bersikap dingin dan judes agar tidak kentara kalau dia juga menyukai Kameswara Orang aneh karena tahu namanya Bahkan sudah bisa jurus yang menjadi syarat atau kunci sebagai manusia titisan dewa Jadinya tidak kurang dari 7 hari sudah siap menerima penitisan Tidak memungkiri dia juga sebenarnya ingin lebih lama bersama dengan Kameswara Namun, lagi-lagi status yang menjadi penghalang Tidak butuh waktu lama Kameswara sudah sampai di puncak gunung Semakin atas udara semakin dingin, kabut tipis menyelimuti seluruh puncak gunung tersebut Di tempat paling puncak tidak ada lagi pohon yang menjulang tinggi Hanya ada pepohonan perdu setinggi orang dewasa Suasananya seperti sedang mendung karena tertutup kabut Walaupun di puncak, tapi sinar matahari tidak terasa terik Udara dingin dan kabut itulah yang menyaring panasnya mentari Di tengah-tengah tanah datar yang merupakan pusat puncak Tampak satu sosok dalam posisi duduk bersila memancarkan cahaya putih terang Kameswara berdiri dipisahkan jarak lima tombak dari sosok tersebut Setelah diperhatikan lebih jelas Ternyata sosok yang duduk bersila itu seorang lelaki berpakaian serba putih bersih Wajah tampan bersih dengan hiasan kumis tipis Rambutnya sebagian digelung di atas, sebagian lagi tergerai di bahu Sorot matanya tajam, tapi lembut menatap ke arah Kameswara yang terperanjat Karena merasakan hawa sakti yang tidak asing baginya Hawa sakti ini lebih kuat dari yang pernah dia rasakan sebelumnya Dalam hatinya penuh tanya Sebenarnya apa yang sedang dialaminya ini Mendekatlah, suara itu pelan, lembut Tapi terdengar sangat jelas seolah-olah berada di dekat telinga Kameswara Si pemuda langsung menuruti perintah sosok duduk bersila tersebut Akulah satu-satunya dewa yang selamat dari serangan para denawa yang dipimpin Kaladenta Di sini aku menyiapkan segalanya untuk menyelamatkan semua saudaraku yang tersandera di negerinya sendiri Tanpa basa-basi sosok ini menjelaskan dirinya Suaranya yang besar dan lembut terasa tidak aneh seperti sudah lama dan sering Kameswara mendengarnya Anda yang bernama Dewa Soparta, tanya Kameswara memastikan Dewa Soparta menganggup pelan Kau yang akan menjadi wakilku menembus kerajaan atas langit untuk mengusir dan membasmi para denawa di sana Kenapa tidak Anda lakukan sendiri, tanya Kameswara Pertanyaan tidak aneh mengingat sosok yang ditanya adalah Dewa yang tentunya memiliki kekuatan atau kesaktian yang lebih tinggi darinya Semua karena takdir yang maha kuasa, ujar Dewa Soparta Semua sudah diatur sang hiang tunggal yang menguasai jagad raya ini Maksudnya, aku tidak bisa menyelamatkan saudara-saudaraku sendiri Tapi aku bisa menciptakan sesuatu yang bisa menembus alam langit Di puncak ini aku menghabiskan separuh kekuatanku untuk menciptakan hal tersebut tadi Anda akan menitis ke dalam ragaku Kabar yang beredar di dunia memang begitu Tapi sebenarnya tidak seperti yang kau katakan tadi Aku belum mengerti Ujar Kameswara, lihat ini Kata Dewa Soparta sambil mengangkat tangan kiri ke samping Telapak tangannya diarahkan ke atas Lalu di atas telapak tangan itu muncul gumpalan cahaya biru yang memancarkan hawa sakti sangat dikenal Kameswara Ini adalah jiwa pedang Satu kekuatan yang mampu mengguncang langit Tapi belum bisa digunakan karena belum memiliki wadahnya Untuk itu kau harus membuat wadahnya terlebih dahulu Wadah Kameswara kerenyitkan kening Tangan kanan Dewa Soparta menunjuk ke sebelah kanan Di sana ada bongkahan bintang jatuh dan sepotong baja Buatlah sebuah pedang menggunakan kedua bahan itu Setelah beberapa kejap berpikir Sekarang Kameswara tahu maksudnya dan dia sudah menduga-duga tentang hal yang menimpanya ini Tanpa banyak bertanya lagi Kameswara segera melakukan perintah Dewa Soparta Dia menemukan dua benda yang disebutkan tadi Tidak ada alat-alat pandai di sini Tapi otaknya segera berjalan Dengan menggunakan tenaga dalamnya dia mulai mengolah bongkahan bintang jatuh dicampur dengan baja dibuat menjadi sebilah pedang Yang dia ingat tentu saja bentuk pedang pembelah langit Pedang yang bentuknya seperti golok dengan ukuran besar Maka dia membuat pedangnya seperti itu Ternyata sampai seharian dia mengerjakan pembuatan pedang tersebut Dia mengeluarkan tenaga dalam besar sampai badannya berkeringat Tapi tetap tidak kepanasan Ketika hari gelap barulah pedang itu jadi dengan sempurna Pengalaman baru yang tidak disangka-sangka Lalu dia segera menghadap Dewa Soparta Buatan tanganmu sangat bagus Itu akan menjadi milikmu juga Ujar Dewa Soparta Dewa Soparta berdiri Gerakannya sangat halus, pelan Bagaikan ada yang mengangkatnya ke atas Tangan kirinya masih terangkat dan diatasnya melayang gumpalan sinar biru membentuk seperti awan Wajahnya begitu teduh menatap penuh kasih sayang ke arah Kameswara Orang lain tidak tahu dan mungkin tidak akan percaya Tapi aku tahu asal usulmu Sekarang kau mengemban tugas menyelamatkan para Dewa di Kerajaan Atas Langit dengan pedang yang kau baru kau buat itu Kameswara membolak-balikan pedang di tangannya Benar-benar mirip pedang pembelah langit Tidak menyangka dia bisa membuatnya Ada yang ingin aku tanyakan Kata Kameswara Bertanyalah Mengapa harus aku yang mengemban tugas ini Kalau Anda sendiri memiliki kekuatan yang lebih besar dari aku Dewa Soparta mengulas senyum lembut Tangan kanannya mengusap-usap dagu yang polos Pertanyaan yang wajar Kalau dia sebagai Dewa yang memiliki kekuatan lebih di atas bangsa manusia Kenapa malah memilih Meminta atau menunjuk manusia untuk membantu para Dewa Kau pernah mendengar bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna Kau pernah masuk ke alam siluman Melihat mereka lebih suka menggunakan wujud manusia Bahkan ada salah satu dari mereka yang mempercayakan masalahnya kepadamu untuk diatasi Begitu juga kami Namun kami tidak sembarangan menunjuk kau kecuali telah mendapat petunjuk sebelumnya Kameswara tertegun mendengar penjelasan Dewa Soparta Berarti terpesatnya dia ke zaman ini ada unsur kesengajaan mungkin dari para Dewa itu sendiri Kemudian Dewa Soparta melanjutkan Apa yang aku lakukan ini semua atas petunjuk yang aku dapat Aku menghabiskan hampir seluruh kekuatanku demi menciptakan jiwa pedang ini Aku mengerti sekarang Kameswara angguk-angguk kepala Ia di masa depan jiwa pedang inilah yang selalu mendampingimu Yang memberimu petunjuk sehingga kau bisa seperti sekarang ini Dan anehnya aku terlempar ke masa ini untuk menjadi orang pertama pemilik pedang pembelah langit Benar, pedang pembelah langit Karena pedang itu akan digunakan untuk membelah langit Sekarang saatnya penyatuan jiwa pedang dengan raganya Angkat pedang itu tinggi-tinggi Kameswara melakukan apa yang diperintahkan Dewa Soparta Pedang menjulur lurus ke langit Seketika kabut di puncak gunung mendadak hilang bagai tersapu angin Tampaklah langit malam dengan ribuan bintang kelap-kelip membentang bagaikan tiada ujungnya Bertiup pula angin dingin kencang berputar di sekitar puncak gunung tersebut Dewa Soparta mengacungkan tangan kirinya Gumpalan sinar biru terangkat tinggi Rambut panjang dua makhluk ini berkibar tertiup angin Wahai jiwa pedang, malam ini kau telah menemukan ragamu Masuklah, jadilah kekuatan dasyat yang akan menghancurkan angkara murka Dan berbaktilah kepada majikanmu Jiwa pedang yang berbentuk gumpalan cahaya biru melayang ke atas berputar di tempat Terus melayang hingga berada di atas pucuk pedang Kemudian secara perlahan mendekati pucuk pedang tersebut Lalu sedikit demi sedikit menempel, membungkus bilah pedang sampai ke gagangnya Tampaklah pedang itu bercahaya biru terang membuat suasana di sekitar puncak menjadi terang benderang Sekejap kemudian bilah pedang tersebut mengeluarkan kilatan-kilatan kecil Merambat dari bawah ke atas, lalu dari pucuknya mencuat petir ke langit Di langit pun terdengar suara gemuruh besar bagaikan raksasa yang hendak menelan alam semesta Puncak gunung cupu terasa bergetar seperti gempa Kameswara sampai mengerahkan tenaga dalam demi agar tetap memegang pedang yang terasa seperti merontah hendak lepas Begini rasanya proses menjadi pemilik pertama pedang pembelah langit Apa yang sedang terjadi di puncak gunung cupu itu membuat tabir gaib yang selama ini menyembunyikan keberadaan gunung tersebut kini terbuka Dari kejauhan, kelap-kelip petir di puncak gunung cupu terlihat jelas Bahkan suara gemuruh seperti dunia sedang kiamat Para pendekar golongan putih bersorak gembira Karena ini pertanda kameswara telah mendapat penitisan dari dewa Soparta Padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses penyatuan jiwa pedang dengan raganya Sedangkan bagi golongan hitam ini merupakan pertanda bencana yang akan mengancam eksistensi mereka Sementara di kerajaan atas langit, para denawa pun melihat kejadian tersebut Semuanya tampak merah dan gunung cupu yang mereka cari-cari selama ini kini menampakkan diri Namun, bersamaan pula dengan munculnya seseorang yang disebut manusia titisan dewa Denawa kaladenta berdiri paling depan memandang ke bawah, ke bumi Bunuh dia sebelum naik ke sini, kerahkan semua pasukan dengan kekuatan penuh Dia hanya manusia kecil, tidak ada yang harus kita takutkan Seketika ratusan dewa sudah berbaris rapi siap menyerang gunung cupu Kembali lagi ke puncak gunung cupu Proses penyatuan jiwa pedang dengan raganya sudah sempurna Kameswara sudah bisa mengendalikan pedang pembelah langit Saat proses tadi, pedang tersebut terasa sangat berat laksana sedang mengangkat gunung Sekarang sudah ringan, bahkan lebih ringan dari kapas Pedang itu sudah diturunkan, tapi masih dipegang Sosok dewa Soparta tampak menjadi samar-samar seperti bayangan Tapi cahaya dari tubuhnya tidak meredup sama sekali Tabir gaib gunung ini sudah terbuka Artinya semua makhluk kini bisa melihatnya Tidak menutup kemungkinan, pasukan Denawa akan menyerang kemari Tapi kau tidak perlu takut Aku percayakan tugas ini padamu Sosok dewa Soparta semakin samar lalu berubah menjadi kabut tipis Bentuknya sudah tidak terlihat lagi Kemudian kabut tipis tersebut melayang ke langit Dewa Soparta telah pergi Suara gemuruh di langit semakin keras Bintang-bintang semakin ramai, tapi itu bukan bintang yang sesungguhnya Melainkan pasukan Denawa yang sedang meluncur ke bawah Kameswara hanya menarik nafas dengan tenang Saat terakhir sebelum dia berpindah zaman Pedang pembelah langit bertempur dan mengalahkan iblis Kaladenta yang bersemayam di pedang Sokananta Sekarang dia memastikan kalau Denawa Kaladenta adalah iblis Kaladenta juga Untuk yang kedua kalinya, atau mungkin yang pertama kali akan bertempur dengan pedang pembelah langit Kameswara menantikan serbuan pasukan Denawa dengan tenang Dia rentangkan kedua tangan, pedang pembelah langit di tangan kanannya Tidak menyangka, dialah pembuat pedang pusaka tersebut Dia juga pemilik pertamanya Pemuda dari masa depan itu menghirup semua udara di puncak gunung Menyerap hawa sakti tersisa yang ditinggalkan Dewa Soparta Kemudian mengolahnya di dalam tubuh menjadi kekuatan baru bersatu dengan kesaktian yang sudah lebih dulu ada di dalam tubuhnya Pedang pembelah langit semakin terang memancarkan sinar biru Ciri khas pedang pusaka dasyat ini, sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pusaka pembelah langit karya Arjunandar Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa